Intro Salam adik-adik kelas remaja Apa kabar hari ini? Kakak-kakak disini berharap Semoga adik-adik di rumah Mama papa juga dalam keadaan sehat ya Hari ini Kak Lora ditemani oleh Kak Deddy Kak Deddy apa kabar? Sehat Kak Lora Puji Tuhan sehat ya Kak ya Iya Walaupun kita masih beribadah dari rumah Tapi kami berharap adik-adik tetap suka cita ya mengikuti ibadah ini Adik-adik udah siap alkitabnya belum? Iya masih ada waktu ya silahkan ambil alkitabnya Karena kita akan mulai ibadah kita Tema kita hari ini Percaya atau ragu Yang diambil dari kitab Yohanes 20 Ayat 24 Sampai 29 Sekali lagi Kak Lora ulangi Temanya Percaya atau ragu Diambil dari Yohanes 20 Ayat 24 Sampai 29 Baiklah adik-anik Di rumah kami masing-masing Tapi kami yakin dan percaya Bahwa Tuhan campur tangan di dalam ibadah ini Sehingga kami dapat mengikuti ibadah ini Dari awal sampai akhir dalam keadaan suka cita Inilah kami anak-anakmu Tuhan Kami siap mengikuti ibadah ini Di atas semuanya Ampunkan salah dan dosa kami Agar kami layak menerima berkat Tuhan Dalam nama anakmu Yesus Kristus Kami datang berdoa dan mengucap syukur Amin 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 Dari tembitnya matahari Dan sampai terbenamnya Kuangkat lagu pujian Tinggikan namamu Dengan ganda Ku puji Ku puji Dengan ku cati Ku bernyanyi Haleluya Yesus Ku kasih Salam adik-adik Selamat hari minggu bagi kita semua Pada hari ini kakak akan kembali membawakan firman Bagi adik-adik sekalian Tema kita pada hari ini adalah Percaya atau ragu Bahan bacaan diambil dari Injil Yohanes Pasal 20 Ayatnya ke 24 sampai ke 29 Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan firman Tuhan Kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu Kita berdoa Bapak di surga kami bersyukur dan terima kasih Karena Engkau masih Nyertai kami enggak sampai saat ini Dan engkau memberikan kembali kami kesempatan untuk dapat mendengarkan sebagian dari firman Tuhan Kiranya engkau mengurapi kami yang mendengarkan Agar dapat memahami dan mengerti apa yang disampaikan Juga untuk hambamu yang menyampaikan firman Tuhan Kau juga yang mengurapinya Agar dapat menyampaikan firman Tuhan dengan jelas Ampuni kami Bapak dan setiap kesalahan kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Ada adik Perikob minggu ini Menceritakan Tentang Perjumpaan Tuhan Yesus Dengan para murid-muridnya Dan ini merupakan lanjutan dari Pembahasan Perikob minggu lalu Nah Pada pertemuan yang lalu Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepada Para murid-muridnya Dan Sekarang kita akan membahas tentang Penampakan Tuhan Yesus kepada Thomas Tuhan Yesus pada minggu lalu menampakkan diri pada murid-murid di suatu tempat Nah ternyata Tidak semua murid-murid berada di sana pada saat itu Thomas tidak berada di sana Nah sepertinya Thomas Menjalani kesedihan karena Kematian Tuhan Yesus Nah di dalam kesendiriannya Sehingga ia tidak bergabung dengan Murid-murid yang lain Nah Meskipun Thomas banyak mendengar laporan Dan juga berita dari pengalaman-pengalaman Rekan-rekan murid yang lain Sepertinya Thomas juga tidak Ingin meletakkan dasar Keyakinannya kepada pengalaman Dari orang lain yang dia dengar Nah Thomas juga ingin merasakan pengalaman langsung Melihat dan berjumpa dengan Tuhan Yesus secara langsung Nah Jadi ia menuntut sebuah pengalaman Untuk bertemu dengan Tuhan Yesus secara langsung Tuhan yang telah bangkit itu Nah Pola berpikir Atau logika Thomas ini menutup Ini menutup pintu hatinya Akan kuasa Kristus Yang bekerja Nah ia lupa bahwa Kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh Pemahaman akal pikiran manusia yang sangat terbatas Nah Tuhan Yesus ingin Dan melihat Keraguan yang di dalam diri Thomas itu Dan ia ingin menunjukkan kebesaran kuasanya kepada Thomas Secara khusus Delapan hari Setelah itu Murid-murid kembali bertemu di suatu tempat Dengan tempat yang sama Nah dan kali ini Thomas ada di sana Tuhan Yesus Kembali memunculkan dirinya di tengah-tengah mereka Di tengah-tengah ruangan Dengan pintu-pintu yang terkunci Tuhan Yesus kembali menunjukkan kuasanya Dan ia menyapa para murid Apa katanya Salam damai bagi kamu Setelah Tuhan Yesus menyampaikan salam damainya Tuhan Yesus menyuruh Thomas Secara khusus Menaruh jarinya pada bekas luka yang ada di tangannya Di kaki atau di lambungnya Dan ini menjadikan pengalaman langsung bagi Thomas Dari hal ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus sangat peduli terhadap Keraguan-keraguan yang ada di dalam diri kita Dan dalam diri Thomas pada saat itu Bahkan di dalam hal terkecil pun Atau hal yang sangat remeh Tuhan Yesus tetap peduli Kenapa? Karena dia adalah Tuhan yang Menciptakan kita Dan kita adalah ciptaannya Tuhan mengenal kita secara langsung Pribadi lepas pribadi Sedetail-detailnya Thomas juga memiliki Setelah memiliki pengalaman secara langsung Nah disitu Thomas kita dapat ketahui Dia menjadi yakin Dan dia langsung menyerahkan dirinya Untuk percaya sepenuhnya kepada Kepada keyakinannya tersebut Nah di ayat 28 dapat kita lihat dengan jelas Disana dia berkata Ya Tuhanku dan Allahku Thomas sebelumnya Yang sebelumnya tidak percaya Sebelum ia melihat Atau ia menyentuh secara langsung Bekas luka yang ada di tangan kakinya Itu diubah seketika Dengan cara yang luar biasa Dan setelah itu kita dapat lihat Bahwa Thomas tidak lagi hidup Berdasarkan logikanya Dan Sekarang dia telah memiliki pengakuan iman Yang teguh di dalam hatinya Dan ini bukan sekedar ikut-ikutan Thomas memiliki hati yang beriman Adik-adik Adalah hal yang biasa Dan menjadi sangat logis Ketika kita percaya Akan sesuatu hal Setelah kita melihat Bukti-bukti yang telah ada Namun Apa yang dikendaki Tuhan Yesus Di dalam hal ini Di ayat 29 dapat kita baca bersama Disana dikatakan Berbahagialah mereka yang tidak melihat Namun percaya Inilah yang disebut dengan Iman yang sejati Jika kita berpikir dengan akal kita Tentu ini akan menjadi mustahil Dan sulit untuk diterima Dan ini akan menjadikan Banyak pertanyaan yang muncul Seperti salah satunya Bagaimana itu bisa terjadi Karena itu tidak dapat diterima Oleh akal pikiran kita Adik-adik Tuhan Yesus itu adalah Allah Dan dia tahu bagaimana Terbatasnya pemikiran manusia Karena dia sendiri adalah Allah yang menciptakan kita Dia mengenal kita Secara rinci Pribadi lepas pribadi Sampai hal-hal yang terkecil pun Nah jika adik dapat membacanya Di Matius 10 Disana dikatakan bahwa Rambut di kepalamu pun terhitung semuanya Jadi sampai hal-hal yang remeh Sekalipun Tuhan Yesus Mengenal siapa kamu Karena dia tahu Bahwa manusia adalah Makhluk yang berdosa Dan punya banyak sekali kelemahan Dan di dalam keberdosannya itu Manusia telah rusak secara total Nah di dalam Roma 3 Ayat 10 sampai 12 Disana ada tertulis Nanti dapat adik-adik baca sendiri Tidak ada yang benar Seorang pun tidak Tidak ada seorang pun yang berakal budi Tidak ada seorang pun yang mencari Allah Semua orang telah menyeleweng Mereka semua tidak ada yang berguna Tidak ada yang berbuat baik Seorang pun tidak Adik-adik Ayat ini memiliki arti Bahwa manusia Hidup di dalam kecenderungannya Untuk berbuat dosa Dan terus jatuh di dalam keberdosaannya Dan ini terjadi di dalam seluruh aspek hidupnya Atau bisa juga dikatakan Ya manusia Meskipun hidup secara jasmani Tapi manusia mati secara rohani Dan dengan statusnya Mati secara rohani Maka tidak akan ada manusia yang mampu Tidak akan ada manusia yang mampu Dengan kekuatannya sendiri Untuk dapat datang kepada Tuhan Yesus Untuk datang saja tidak sanggup Apalagi percaya Nah Di dalam Injil Yohanes Pasal 3 Ayat 7 Disana dikatakan Janganlah engkau heran Karena aku berkata kepadamu Kamu harus dilahirkan kembali Ini adalah perkataan Tuhan Yesus Kenapa Tuhan Yesus menggunakan analogi Kamu harus dilahirkan kembali Kita tahu di dalam proses kelahiran Tidak ada peran dari Bayi yang akan dilahirkan Atau orang yang akan dilahirkan Seluruhnya yang berperan di dalam proses kelahiran Adalah orang-orang yang ada di luar Dari orang yang akan dilahirkan Yaitu ibunya atau mungkin dokternya Nah di dalam hal ini Manusia harus kembali dilahirkan Atau dilahirkan kembali Maka di dalam proses kelahiran Tidak ada peran manusia disana Yang berperan adalah Sosok yang ada di luar dari manusia Yaitu Allah itu sendiri Karena manusia Telah mati secara rohani Maka Manusia harus dilahirkan kembali Kata harus Di dalam kalimat ini Itu bukanlah kata perintah Melainkan syarat Maka Tuhan Yesus harus datang Nah di dalam Matius 18 ayat 11 Disana dikatakan Anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang Kita juga bisa buka sama-sama di Yohanes 10 Ayat 10b Aku datang supaya mereka mempunyai hidup Pendekanannya ada di kata hidup Aku datang supaya mereka mempunyai hidup Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan Di Yohanes 11 ayat 25-26 Ada tertulis Akulah kebangkitan Dan hidup Barang siapa percaya kepadaku Ia akan hidup Walaupun ia sudah mati Dan setiap orang yang hidup Dan percaya kepadaku Tidak akan mati Selama-lamanya Percayakah engkau akan hal ini Adik-adik Kita tahu Tuhan Yesus telah datang Tapi itu tidak serta-merta Membuat manusia Mampu percaya kepadanya Tidak ada satu pun dari kita yang mampu Untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Nah jika sudah seperti ini Bagaimana adik-adik Nah tentu harus ada peran dari Bapak Kita lihat dari Yohanes 6 ayat 44 Di sana dikatakan Tuhan Yesus pernah berkata Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku Jikalau ia tidak ditarik oleh Bapak Yang mengutus aku Dan ia akan kubangkitkan pada akhir jaman Ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri Jika kita tidak ditarik Jika kita tidak ditarik oleh Bapak Kita tidak akan pernah bisa Dan tidak akan pernah mampu Untuk datang dan percaya kepada Yesus Jadi disini kita diingatkan kembali Bila selama ini kita tahu bahwa Bapak itu Hanyalah sebagai pencipta Nah hari ini kita diingatkan bahwa Bapak bukan hanya sebagai pencipta Tapi Bapak juga punya peran di dalam konsep keselamatan Yaitu Bapak menarik kita Sehingga kita mampu untuk datang dan percaya kepada Tuhan Yesus Nah Jika Bapak sudah berkehendak Jika Bapak sudah berkehendak Siapakah yang mampu melawan kehendaknya Jika Bapak sudah menarik kita Untuk percaya kepada Tuhan Yesus Siapa yang mampu menolak tarikannya Tentu tidak akan ada yang dapat menolaknya Nah Karena itulah di dalam pengajaran kekristianan Kita mengenal dengan istilah irresistible grace Irresistible grace atau yang dalam bahasa Indonesia Diartikan adalah anugerah yang tidak dapat ditolak Itu adalah poin keempat dari kelima poin konsep keselamatan Di dalam teologi reform Atau yang kita kenal dengan sebutan tulip Untuk hal ini kakak tidak akan membahasnya pada hari ini Mungkin akan kita bahas di kesempatan yang lain Nah kita kembali Selain Bapak menarik kita Selain Bapak menarik kita Dan Tuhan Yesus yang telah datang sendiri kepada kita Tuhan Yesus juga mengirimkan penolong bagi kita Nah Yaitu roh kudus Yang memampukan kita untuk dapat beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus Nah Di dalam Yohanes 14 ayat 26 disini dikatakan bahwa roh inilah yang nantinya akan mengingatkan kita Akan segala sesuatu yang pernah Tuhan Yesus akan segala sesuatu yang pernah Tuhan Yesus ajarkan dan segala sesuatu yang pernah ia katakan Nah jika kembali ke tema kita percaya atau ragu Kita tidak perlu ragu Dan kita tidak ada alasan untuk ragu Karena kita telah diperlengkapinya Baik oleh Bapak maupun oleh roh kudus Maupun oleh Yesus Kristus sendiri Kiranya pemberitaan firman Tuhan hari ini dapat menambah pengetahuan Dan dapat semakin menumbuhkan iman kita semua Amin Kita bersatu di dalam doa Bapak surga kami bersyukur dan terima kasih atas pemberitaan firman Tuhan hari ini Kiranya Bapak Engkau Membuka hati kami untuk dapat menerima Dan dapat mengerti apa yang kau ajarkan Kami juga berdoa untuk orang tua kami Berikan mereka kesehatan Berikan mereka rejeki Di dalam setiap kegiatan dan pekerjaan mereka Juga untuk studi kami di sekolah ya Bapak Kau juga memampukan kami untuk dapat berhikmat Mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab kami di sekolah Kiranya Engkau juga yang menyertai keluarga kami Dimanapun mereka berada saat ini Terima kasih Tuhan Yesus Di dalam namamu kami berdoa Amin Mari adik-adik kita bersama-sama mengucapkan pengakuan Imam Rasuli Mari kita ucapkan Aku percaya kepada Allah Bapak yang Maha Kuasa Halit Langit dan Bumi Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung daripada roh kudus Lahir dari anak darah Maria Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus Disalipkan mati dan dikuburkan Turun ke dalam kerajaan maut Pada hari yang ketiga Bangkit pula dari antara orang mati Naik ke sorga duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang Maha Kuasa Dan akan datang dari sana Untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati Aku percaya kepada roh kudus Gereja yang kudus dan am Persekutuan orang kudus Pengampunan dosa Kebangkitan daging Dan hidup yang kekal Ya adik-adik Tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan Dan kami umumkan untuk papa mama Untuk adik-adik kami Yang ingin mempersembahkan Ingin memberikan persembahan kepada gereja Dapat diberikan ke kantor sekretariat Dengan alamat komisi anak dan remaja Jadi saya ulangi Kalau papa dan mama dan adik-adik kami Yang mau mempersembahkan persembahannya ke gereja Dapat melalui kantor gereja ke sekretariat Dengan alamat komisi anak dan remaja Begitu juga dengan bisa dipersembahkan dengan KURIS yang telah tersedia Di layar yang adik saksikan Bersama-sama Jadi Kita Untuk menutup ibadah ini Mari kita satukan hati kita Mari kita berdoa Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Allah Bapak kami Yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak Tadi kami telah mendengarkan Sebagian dari firmanmu Tuhan Buka hati dan pikiran kami juga Begitu juga KUATKAMGANG kami Tuhan dengan roh kudusmu Agar kami mampu Tuhan Adik-adik kami remaja juga mampu untuk Melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari Tuhan Yesus kami juga mau berdoa Tuhan untuk adik-adik kami remaja di dalam sekolahnya Tuhan Ajari mereka Berikan mereka kepintaran Agar mampu mereka Tuhan melaksanakan Tugas-tugas sekolah Pelajaran yang di sekolah Dan dapat dilaksanakan dengan baik Tuhan Dengan takut akan Tuhan saja Terima kasih Tuhan Yesus untuk ini semua Kami juga mau berdoa Tuhan untuk orang tua kami Mama, Papa dan adik-adik kami juga Terkhusus untuk Mama, Papa, Tuhan Yesus Berkati orang tua kami Tuhan Dalam pekerjaannya Dalam keluarga Maupun di dalam kehidupan sehari-hari Orang tua kami Tuhan Terima kasih Bapak untuk iswa Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan Yesus Kami percaya Tuhan Semua firman yang kami dengar pada ibadah ini Agar kami mampu juga melaksanakan kami Hanya meminta pertolongan Tuhan Agar semua ini dapat teraksana dengan kendak Tuhan saja Tuhan Yesus kami juga punya kesalahan Tuhan Punya perbuatan yang tidak baik Dari ucapan kami Dari pemikiran kami Tuhan Maupun perilaku kami yang tidak baik Ampunkan salah dosa kami Tuhan Agar kami layak menjadi anak Tuhan Dan mendapatkan berkat dari Tuhan Yesus saja Terima kasih Tuhan Yesus Bapak juga Tuhan Yesus Kami juga mau menyempurnakan doa ini Dengan mengucapkan doa Bapak kami Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapak kami Bapak kami yang di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kendakmu di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami Dan janganlah kami ke dalam pencobaan Tapi lepaskalah kami daripada yang jahat Karena engkau yang punya kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak terima kasih Amin Salam adik-adik Bapak terima kasih 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 Bapak terima kasih